Para pelajar antusias mengikuti rangkaian kegiatan pesta para pahlawan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ke-73 tahun 2018. Salah satunya pada rangkaian lomba yang diikuti ribuan peserta, khususnya pada Lomba Yel-Yel. Salah satu lomba dari beberapa lomba yang menjadi rangkaian kegiatan Hari Pahlawan ke-73 tahun 2018, yakni Lomba Yel-Yel. Lomba ini menjadi salah satu lomba yang meriah diikuti oleh 4.300 peserta, di mana terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok SD dan SMP, serta kelompok SMA ke atas. Saya akan berpecah, dan saya akan berpecah. Satu dosa, satu bangsa, satu bangsa, dan satu kita tentu, benar-benar kita tentu. Dalam kompetisi ini, para peserta tampak entusias dan kompak mempersembahkan Yel-Yel masing-masing dari setiap sekolah. Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme setiap insan generasi muda, khususnya para pelajar di daerah perbatasan Merauke, Papua. Lomba tersebut dimilai berdasarkan kekompatan tim, kreativitas tim, jumlah peserta, dan semangat, serta nilai kejuangan. Salah satu peserta dari SMA Negeri 3 Merauke menjadi pemenang juara umum atau juara satu dari Lomba Yel-Yel Pesta para pahlawan 10 November 2018. Mereka mengaku senang dan bangga menjadi pemenang dan berprestasi pada Lomba tersebut dalam rangka memperingati jasa para pelawan. Sebagai peserta menilai ini sebagai modal utama untuk berprestasi di kemudian hari sebagai generasi bangsa. Selanjutnya sebagai peserta berprestasi dalam pesta para pahlawan 10 November 2018 ini, mereka berpesan sebagai generasi muda jangan pernah putus asa dalam meraih prestasi agar dapat melanjutkan cita-cita bangsa dari para pahlawan yang telah gugur mengganggui. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua